Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh kerebah Sempugi seleseleng selesai Buat tahun sudah sekarang Kembali ini dengan channel kesayangan kita Sempubita Bagaimana yang sudah saya ceritakan Kemarin atau tadi siang ya Tentang Surah Dari Al-Fatihah sampai Surah Yunus Oke coba Saya ulangi ya Untuk diri saya sendiri Kalau saya benar-benar sudah apa Oke saya tutup mata saya Sempugita membaca Al-Fatihah Kemudian memasak sapi betina Yang akan diberikan kepada keluarga Imran Yang memiliki anak wanita Kemudian Hidangan itu Sebagian diberikan kepada binatang ternak Lalu Sempugita Pergi Ketempat yang tinggi Untuk membeli rampasan perang Namun kemudian Sempugita bertobat Seperti tobatnya Nabi Yunus Benar gak itu ya Coba ya saya ulangi ya Saya baca teks Sempugita membaca Al-Fatihah Sebelum memasak sapi betina Milik keluarga Imran Yang punya anak wanita Betul itu ya Sebagian hidangan itu diberikan untuk binatang ternak Kemudian Sempugita menuju tempat-tempat yang tinggi Untuk membeli harta rampasan perang Namun akhirnya Sempugita bertobat Seperti tobatnya Nabi Yunus Alhamdulillah Saya hafal itu guys Kemudian ini ya Ini untuk cerita yang kedua Jadi dari Surah 11 Sampai Surah Ke 20 Kan yang Cerita yang pertama kan 1 sampai 10 Cerita yang kedua ini 10 sampai 20 Jadi dimulai dari 11 ya Ceritanya pendek ini guys Lebih gampang ini kayaknya Mahapalnya Oke disimak ya Hud dan Yusuf melihat petir Hud dan Yusuf melihat petir Sementara itu Ibrahim Sedang berada di pegunungan Hijir Ia mencari lebah Untuk kemudian memulai perjalanan malam Menuju goa Untuk menemui Mariam dan Toha Itu kan nama-nama surah ya Dimulai dari Hud, Yusuf, petir Petir kan Arad ya Kemudian Ibrahim itu sendiri adalah Nama surah juga Di pegunungan Hijir Al-Hijir ya Surah Hijir Kemudian mencari lebah Lebah itu Nahal ya Nahal Kemudian Perjalanan malam Isra Al-Isra atau surah Bani Israel Kemudian goa Al-Kahfi Ya Surah Al-Kahfi Kemudian Surah Mariam dan Toha Saya ulangi ya guys ya Gampang dan pendek ini Hud dan Yusuf melihat petir Sementara itu Ibrahim sedang berada di pegunungan Hijir Ia mencari lebah Untuk kemudian memulai perjalanan malam Menuju goa Untuk menemui Mariam dan Toha Nah begitu guys Jadi dari 11 sampai 20 Ini Sudah masuk dalam cerita ini Mudah-mudahan berlangsung ya Mudah-mudahan gampang dihafal ini Oke Demikian dulu Terima kasih nih Permintaan dari subscriber saya yang di Sumatera Pak Rudin Sirik ya namanya Saya sudah bahas komentarnya Terima kasih Oh iya guys Interaksi saya Dengan kalian itu semua Ya hanya bisa Melalui Kalau Misalnya saya live streaming Ya langsung ya Live streaming Kita chat Chat langsung Tapi Kalau video seperti yang saya upload ini Saya hanya bisa melihat Tanggapan yang kalian itu Melalui Like yang kalian berikan Atau dislike Tapi jangan dislike lah ya Ya jangan dislike ya Kemudian subscribe Alhamdulillah subscriber selalu bertambah di hari Kemudian jika kalian ingin lebih Apa lagi Itu ya Ini Tulis komen Komen di bawah Video ini Ya Nah begitu Jadi disitulah interaksi saya dengan kalian Apa yang ingin kalian sampaikan Nah tulis dari komentari Insya Allah akan saya tanggapi dan Atau saya jawab Seperti tadi siang ya Pak Pak Rudin Sirik Mengomentari video saya yang Kemarin yang Cerita pertama katanya lanjutkan Kata dia Nah Alhamdulillah ini saya lanjutkan ini guys Mudah-mudah bermanfaat ya Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh